Ada banyak klan di kota ke-9 dan suku manusia tidak mencolok. Namun, penguasa kota ke-9, suku Laut Surgawi, tidak memiliki niat jahat terhadap suku manusia. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan tinggal di kota tersebut. Namun, status mereka sangat menyedihkan. Bahkan suku kecil seperti suku Persatuan Surgawi memiliki lebih banyak ruangan daripada suku manusia. Beberapa klan secara alami berkontribusi terhadap hal ini. Jika mereka tidak dengan sengaja mengecualikan suku manusia, suku manusia tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu mengingat kekuatan mereka. Ras yang awalnya tinggi dan perkasa yang mereka hormati telah jatuh dari puncak. Setiap klan ingin menginjak mereka dan menyeret mereka ke dalam jurang, tidak pernah bangkit lagi. Sebagian besar klan mungkin bukan pelaku utama, namun mereka diduga menambah bahan bakar ke dalam api. Tuan, klan mana yang menekan suku manusia dari belakang? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam setelah mendengar beberapa petunjuk dari kata-kata Penatua Fen. Jelas sekali bahwa meskipun ketiga dewa-dewa telah menghilang, suku manusia tidak akan jatuh dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Dengan reputasi ketiga dewa-dewa, klan biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Oleh karena itu, harus ada klan kuat yang mendukung mereka. Kekaisaran Mandril, peringkat ke-6, dan Sukuroh Dukun, saat ini berada di peringkat ke-10. Sejak zaman kuno, tidak banyak perubahan dalam 10 besar. Lagi pula, fondasinya sudah ada. Tak perlu dikatakan lagi, Mandril Flame klan berada di 6 besar. Saat itu, ras manusia mengandalkan kekuatan tiga guru ilahi untuk mengancam posisi mereka, dan telah terjadi banyak konflik berdarah. Mereka secara alami tidak ingin melihat ras manusia tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, setelah ketiga Divine Master menghilang, klan api Mandril menyerang mereka saat mereka terjatuh, dan dalam satu gerakan, ras manusia keluar dari 10 besar. Adapun Sukuroh Dukun, tempat ketujuh awalnya milik Sukuroh Dukun. Namun, karena konflik dengan tiga guru agung ilahi, kekuatan Sukuroh Dukun telah sangat berkurang, dan banyak dari garis keturunan mereka yang kuat telah dihancurkan. Akibatnya, mereka kini berada di posisi 10 besar. Apalagi posisi mereka selalu tidak stabil. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada suku yang lebih membenci suku manusia selain Sukuroh Dukun. Namun, Sukuroh penyihir, yang telah menderita di tangan klan manusia, juga tahu betul bahwa tiga dewa agung telah tertinggal di klan manusia, dan bahkan ada senjata dewa kuno yang legendaris. Itu adalah senjata dewa kuno. Begitu dikeluarkan, ia akan mampu menghancurkan langit dan bumi, meratakan segala sesuatu yang dilewatinya. Bahkan makhluk tertinggi pun harus memberi jalan padanya. Hal ini membuat klan Roh Dukun sangat ketakutan. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak menentang klan manusia di permukaan, mereka telah menggunakan banyak metode curang secara rahasia. Mereka bahkan mendorong banyak klan yang memiliki dendam terhadap klan manusia untuk memprovokasi klan manusia, menyebabkan klan manusia kehilangan banyak gengsi. Roh penyihir yang lain. Feng Hao sedikit mengernyit dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Roh Dukun. Terlepas dari apakah itu insiden di dunia asal atau tempat tinggal di surga Xuanming, semua yang dilakukan klan Roh Dukun menanamkan kebencian yang mendalam dalam dirinya. Namun, karena klan Roh Dukun telah naik kembali ke sepuluh besar, kemungkinan besar setelah bertahun-tahun pemulihan, fondasi mereka sedikit banyak telah pulih. Orang dari klan Sun Kou yang kamu temui di pagoda seratus klan adalah salah satu antek klan Roh Dukun. Karena klan manusia yang terus melemah, banyak hal yang harus mereka sembunyikan kini terungkap. Mereka tidak lagi takut pada klan manusia yang perkasa. Klan Sun Kou. Aura mengerikan yang menakutkan muncul dari tubuh Feng Hao. Tuan, karena klan Roh Dukun termasuk dalam sepuluh besar, kota manakah yang mereka tempati? Kota kesepuluh. Feng Hao diam-diam mengingatnya, dan pada saat yang sama, menjadikannya tujuannya. Meskipun Feng Hao saat ini tidak dapat menghancurkan klan, dia masih memiliki kemampuan untuk mengusir klan Roh Dukun keluar kota dan membuat mereka kehilangan muka. Saat dia merenung, kota kesembilan sudah ada di depannya. Sekitar satu mil jauhnya, Feng Hao mendarat dan berjalan ke kota tanpa tergesa-gesa. Kemudian, dia mengikuti arahan Penatua Fen dan menuju kediaman Kaisar Manusia. Meski merupakan kediaman di luar, wilayah yang dimiliki kediaman Kaisar Manusia sangatlah kecil di pagoda seratus klan. Bahkan kediaman Nandou dan kediaman Dewa Racun jauh lebih besar daripada kediaman Kaisar Manusia. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan kediaman Kaisar Manusia secara keseluruhan berada di bawah kedua tempat tinggal tersebut. Namun, ketika Feng Hao melirik papan nama kediaman Nandou yang lebih tinggi dari kediaman Kaisar Manusia, dia memiliki keinginan untuk menghancurkannya berkeping-keping. Setelah turnamen pendatang baru Akademi Surgawi, kediaman Nandou benar-benar menggunakan tindakan tercelah seperti itu. Hal ini secara langsung menyebabkan Feng Hao memiliki kesan buruk terhadap mereka. Selain itu, tindakan ini juga merupakan provokasi terhadap kediaman Kaisar Manusia. Dengan paksa menekan dorongan hati, Feng Hao menghirup udara kotor dan berjalan menuju kediaman Kaisar Manusia. Setelah menunjukkan Leontin identitas Akademi Surgawi, dia tidak dihentikan dan langsung masuk. Kediaman Nandou terlalu berlebihan. Mereka mengatakan bahwa memberikan ruangan itu kepada kediaman Kaisar Manusia adalah hal yang sia-sia. Apakah mereka mencoba memaksa kediaman Kaisar Manusia menemui jalan buntu? Saat dia berjalan melewati halaman, suara marah terdengar di telinganya dari jauh. Pada saat ini, di tengah halaman duduk tiga ahli terkuat dari kediaman Kaisar Manusia di lantai pertama pagoda 100 klan. Namun, ekspresi mereka agak jelek. Salah satu dari mereka, seorang pria kekar dengan wajah penuh janggut, tampak memiliki temperamen buruk dan hendak membalikkan keadaan. Tentu saja, dia tidak peduli dengan kepemilikan ruangan itu. Hal ini terkait dengan reputasi Istana Kaisar Manusia. Jika mereka bahkan tidak bisa memiliki kamar, bukankah Istana Kaisar Manusia akan terdorong keluar dari puncak umat manusia? Tampaknya kediaman Nandau telah melakukan banyak hal untuk menggantikan kediaman Kaisar Manusia. Bahkan di pagoda 100 klan, mereka selalu berselisih dengan kediaman Kaisar Manusia, secara terbuka dan sembunyi-sembunyi, bertekad untuk menjatuhkan kediaman Kaisar Manusia. Aku tidak tahan lagi, bajingan-bajingan itu keterlaluan. Aku akan menghancurkan kediaman Nandau mereka sekarang juga. Semakin pria kekar itu memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia membanting meja dan hendak bergegas keluar dengan aura pembunuh. Saudara Sie, jangan impulsif. Di antara ketiganya, pria yang tampak seperti ahli strategi menghentikannya. Meski kedua belah pihak saling memprovokasi, namun belum sampai pada penggunaan senjata secara terbuka. Jika ini terjadi, bukankah kediaman Nandau punya alasan untuk memulai perang? Bahkan jika kediaman Kaisar Manusia lebih kuat, umat manusia masih akan dirugikan jika mereka bertarung. Jangan khawatir, Penatua Suezau mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa seorang penolong yang hebat telah tiba. Akan ada perubahan menjadi lebih baik. Pria itu menghela nafas dalam hatinya, tapi dia masih harus membujuk banteng pemarah ini. Omong kosong apa yang membantu? Apa menurutmu dia bisa menghancurkan kediaman Nandau sendirian? 1622 Tok, tok. Saat mereka bertiga sedang berdebat di ruang pertemuan, seseorang mengetuk pintu. Meski berada di lingkungan yang bising, mereka bertiga tetap menyadarinya. Mereka berhenti berdebat dan melihat ke pintu. Maaf, apakah ini olah pertemuan kediaman Kaisar Manusia? Tetua Suezau memintaku untuk datang. Setelah suasana di dalam menjadi tenang, sebuah suara muda datang dari luar pintu, mengejutkan mereka bertiga. Bahkan jika anggota biasa dari kediaman Kaisar Manusia memasuki Menara Seratus Klan, mereka tidak bisa datang ke sini secara langsung. Akan ada seseorang yang menerimanya. Dapat dikatakan bahwa tempat ini setara dengan markas kediaman Kaisar Manusia di lantai pertama Menara Seratus Klan. Mungkinkah? Pria yang tampaknya ahli strategi itu menyipitkan matanya. Baru-baru ini, hanya satu orang yang datang ke sini. Ya Tuhan, dia akhirnya tiba di sini. Aku ingin melihat apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan atau apakah dia seorang dewa yang turun ke dunia fana. Apakah dia mencoba menyelamatkan kediaman Kaisar Manusia seorang diri? Pria pemarah itu tertegun sejenak sebelum dia berteriak dan menyerbu menuju pintu. Setelah pintu dibuka, yang menyambut Fenghou adalah tangan besi dengan suara menerobos udara. Mendengar peringatan di telinganya, dia tidak mengelak seperti yang diharapkan pemilik tangan besi itu. Dia berdiri tepat di depan pintu dengan sedikit senyum di wajahnya. Matanya sangat tenang, dan dia menganggap tinju yang bisa menghancurkan baja itu bukan apa-apa. Kenapa kamu tidak menghindar? Suara yang agak kasar terdengar, membawa serta kemarahan. Tangan besi itu berhenti tepat di depan hidung Fenghou, hanya berjarak satu sentimeter darinya. Dari sini terlihat bahwa orang yang melontarkan pukulan itu sangat mahir dalam mengendalikan kekuatannya. Kakak Xie, jangan kasar. Dua orang lainnya di ruang pertemuan dengan cepat keluar. Seseorang yang bisa membuat Penatua Suesaw mengirim pesan secara pribadi jelas tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun tidak ada yang istimewa dari orang di hadapan mereka, mereka masih mau percaya pada Penatua Sueluo. Adapun yang disebut ahli, siapa di antara mereka yang tidak memiliki temperamen aneh. Tidak ada kekurangan ahli di banyak klan. Namun, mereka tidak mau bekerja sama dengan klannya sendiri dan memilih bertindak sendiri. Mereka melakukan ini karena niat baik. Kalau sampai rontok pasti tidak ada manfaatnya. Meski pria berotot bermarga Xie itu sangat tidak yakin, dia tetap menarik tinjunya. Dia melirik Feng Hao dengan tatapan menghina dan berkata dengan nada yang aneh, Nak, lihatlah kulitmu yang lembut dan lembut. Apakah kamu seorang perencana yang licik? Biar ku beritahu, di hadapan kekuatan absolut, rencana licik apapun tidak ada gunanya. Mata Feng Hao dipenuhi dengan rasa jijik. Saat dia berbicara, dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Suara tinjunya yang menusuk telinga menembus udara menarik perhatian penjaga di dekatnya. Mereka hanya mundur ketika lembaga ting-teng melambaikan tangannya. Menanggapi provokasi orang ini, Feng Hao dengan ringan mengusap hidungnya. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan berkata kepada pria kekar itu, Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama keluarga saya adalah Feng Hao. Hai. Melihat dia mengulurkan tangannya, mata pria kekar itu tiba-tiba berbinar. Sebelum dua orang di sampingnya bisa menghentikannya, kedua tinju, satu besar dan satu kecil, terkepal. Mereka berdua menutup mata dengan putus asa, memikirkan tentang bagaimana mereka harus melapor kepada Penatua Sue Sao jika salah satu tangan orang bernama Feng Hao ini dihancurkan. Namun, mereka tidak mendengar teriakan apapun untuk waktu yang lama. Mereka memandang dengan heran dan menemukan bahwa lengan Xie Chong Hu, yang dikenal sebagai Fajra Herkulean, dengan urat-urat hijau, seperti akar pohon tua. Sepertinya dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak mampu menjabat tangan yang terkepal sedikitpun. Wajahnya yang kasar bahkan dipenuhi keringat. Keduanya awalnya terkejut. Segera setelah itu, pupil mereka tiba-tiba melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan yang tak dapat disembunyikan di kedalaman mata masing-masing. Bahkan cangkang keras dari roh menara kelas menengah akan hancur dengan satu genggaman. Namun, pemuda ini, yang terlihat berusia 20-an, sama sekali tidak terluka. Ini terlalu sulit dipercaya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mengerti mengapa Penatua Sue Sao mengatakan bahwa dia akan menjadi pemimpin. Ini juga alasan mengapa Xie Chong Hu tidak yakin. Namun dari kelihatannya, harimau ganas dari Istana Kaisar Manusia ini sepertinya telah menggigit batu yang keras. Sial, kenapa tanganmu keras sekali? Xie Chong Hu tidak bodoh, tapi dia juga basah kuyup oleh keringat. Dia masih berbicara dengan nada tidak yakin, tapi keterkejutan di matanya telah mengkhianatinya. Haha, sebenarnya, tanganku lebih keras. Feng Hao dengan santai tersenyum dan menarik tangannya. Di masa depan, mereka akan berada di pihak yang sama, dan dia tidak ingin terlalu mempermalukan orang bodoh ini. Namun, jika dia tidak menunjukkan suatu kemampuan, mustahil baginya untuk menaklukkan beberapa orang ini. Dan sekarang, dengan jabat tangan ini, dia telah mencapai tujuannya. Saya Timur Suan. Pria di tengah yang tampaknya memiliki temperamen seorang pemimpin menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya ke arah Feng Hao. Saudara Timur. Feng Hao sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia juga mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan lembut. Kilatan melintas di matanya. Itu adalah nama keluarga dari pelindung kiri Istana Kaisar Manusia. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa pria di hadapannya memang memiliki kemiripan dengan Dong Fang Zheng. Tampaknya pria bernama Dong Fang Suan, yang memiliki temperamen seorang pemimpin, adalah orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas lantai pertama menara seratus ras. Ada pun dua lainnya, jelas bahwa orang bodoh adalah yang terkuat, sedangkan yang lainnya jelas adalah otaknya. Orang sembrono ini bernama Xie Chong Hu. Dong Fang Zheng menunjuk ke arah Xie Chong Hu dengan tata pantak berdaya di matanya. Sayangnya, Xie Chong Hu lebih kuat darinya, jadi dia belum bisa menaklukkannya. Huff. Yang terakhir mendengus dan mengamati tubuh Feng Hao, seolah-olah dia sedang berusaha menemukan kelemahan Feng Hao sehingga dia bisa memberikan pukulan fatal dan mendapatkan kembali martabatnya. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentang Feng Hao. Dia merasa sedikit putus asa. Sebagai ahli terkuat di Istana Kaisar Manusia tingkat pertama, dia secara alami tahu bahwa hanya ada dua kemungkinan jika seseorang penuh dengan kekurangan. Yang pertama adalah orang tersebut lemah, dan yang kedua jelas. Ini Gong Sun Jing. Nada suara Dong Fang Xuan membawa rasa hormat ketika dia memperkenalkan Gong Sun Jing yang tampak lemah. 1623 Feng Hao merasa bahwa Gong Sun Jing bukanlah orang biasa, dan pengingat penatua Feng semakin mengejutkannya. Dia bukan manusia. Dia bukan manusia, namun dia berada di ruang konferensi Menara Seratus Klan, dan dia bisa memimpin semua ahli Menara Seratus Klan. Feng Hao terkejut dengan hal ini, tetapi dia tidak curiga Gong Sun Jing telah menyakitinya. Sebaliknya, dia bertanya-tanya mengapa manusia non-manusia ini muncul di sini, dan mengapa dia memiliki status yang begitu tinggi. Bahkan pemimpinnya, Dong Fang Xuan, sangat sopan padanya. Gong Sun, apa arti nama keluarga ini? Aku baru mengetahuinya secara kebetulan ketika aku berkesempatan memasuki pavilion angin musim semi. Kata-kata penatua Feng dipenuhi dengan emosi karena pria yang tidak jauh lebih tua darinya. Ini membuat Feng Hao semakin penasaran. Tuan, apakah dia dari dunia pengelai? Memikirkan hal itu, Feng Hao merasa sedikit bingung. Tidak ada alasan bagi penduduk dunia pengelai untuk bisa memasuki Menara Seratus Suku. Istana Kaisar tidak akan mengambil risiko ini. Begitu mereka ditemukan, seluruh ras manusia akan diusir dari Menara Seratus Suku dan tidak akan pernah bisa masuk lagi. Ini benar-benar memotong jalan mundurnya ras manusia. Tentu saja tidak. Penatua Feng segera menyangkalnya, dan kemudian mulai berbicara tentang informasi yang diperolehnya. Klan Gong Sun tidak dikenal karena kehebatan bela diri mereka. Sebaliknya, tidak ada klan atau orang yang bisa menandingi mereka dalam hal rencana. Satu kalimat menyebabkan ekspresi Feng Hao berubah total. Ini juga alasan mengapa dia menyapa Gong Sun Jing dengan sangat hati-hati. Mengapa seseorang dari klan Gong Sun, yang memiliki otak terpintar di dunia, muncul di sini? Ini bukan lagi sesuatu yang perlu dia pertimbangkan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah melakukan apa yang Penatua Feng katakan. Buat dia tetap di sini, dan dia tidak perlu menyanyiakan otaknya di masa depan. Meskipun kekuatan seringkali berarti segalanya, jika seseorang tidak menjadi penguasa dan menindas seluruh generasi, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan di dunia? Mungkin dalam duel, skema tidak akan banyak berguna. Namun, jika itu adalah duel antara dua faksi dengan kekuatan serupa, skema akan menjadi sangat penting. Tentu saja, orang-orang yang memiliki otak terpintar di dunia ini tidak hanya memiliki sedikit kemampuan dengan mulutnya. Dahulu kala, ada dua jenis orang yang sangat populer di dunia. Yang pertama adalah Guru Citra Surgawi, dan yang kedua adalah Klan Gongsun. Seorang supremasi pernah berkata bahwa jika seseorang dapat mengendalikan Guru Citra Surgawi dan Klan Gongsun pada saat yang bersamaan, maka orang tersebut akan menguasai seluruh dunia di bawah kendalinya. Pada saat itu, hal itu menimbulkan keributan besar, dan baru setelah itulah Klan Gongsun dan Master Citra Langit menjadi terkenal. Untuk bisa mendapatkan pujian dari Yang Maha Tinggi, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Oleh karena itu, karena reputasi ini, Klan Gongsun bersembunyi sepenuhnya. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan bahkan makhluk tertinggi dari generasi selanjutnya tidak dapat menemukan jejak mereka. Dari sini terlihat betapa luar biasa Klan Gongsun. Mereka praktis luput dari pandangan seluruh dunia, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Oleh karena itu, meski banyak orang yang memiliki ambisi tersebut, mereka tidak punya pilihan selain menyerah karenanya. Karena itu, Guru Citra Surgawi juga mempunyai status yang sangat tinggi. Namun, fisik yang dibutuhkan untuk menjadi Master Citra Surgawi sangatlah sulit, dan penglai tidak memilikinya sama sekali. Sepertinya fisik yang memungkinkan mereka menjadi makhluk tertinggi tidak memiliki bakat untuk melakukannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini sepertinya sudah ditakdirkan sejak lama. Namun, tidak banyak orang yang terlahir dengan konstitusi fenomena surgawi di dunia. Paling-paling, hanya akan ada tiga generasi dalam satu generasi, dan satu generasi harus mati agar generasi lainnya dapat dilahirkan. Adapun yang lain, bahkan jika mereka bisa mengolah teknik gambar surgawi, mereka hanya akan setengah matang. Oleh karena itu, setelah jangka waktu tertentu, seluruh dunia menyadari betapa sulitnya mengendalikan Guru Citra Surgawi dan Klan Gongsun. Setelah itu, keributan ini perlahan meredah. Namun, sejak saat itu, selalu ada kekuatan yang mencari Klan Gongsun. Yang satu memiliki pikiran paling cerdas di dunia, sementara yang lain memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Jika keduanya bergabung, selain kekuatan bela diri tertinggi mereka, kata-kata yang maha tinggi untuk menyatukan dunia bukanlah omong kosong belaka. He he, kamu pasti penasaran kenapa para master citra surgawi itu bersembunyi di dunia Grand Miss, kan? Penatua Fen sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Feng Hao. Umat manusia tidak pernah menjadi yang terkuat. Mengapa demikian? Feng Hao juga bingung, dan hanya bisa bertanya. Idiot, siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang-orang tak terduga itu? Kirim, omong kosong. Feng Hao terdiam setelah dimarahi secara misterius. Orang tua ini bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan, namun dia masih memarahi dengan percaya diri. Namun, apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Meski dewa kekosongan bisa mengamuk di dunia, pasti ada orang lain yang bisa bahu-membahu dengan dewa kekosongan. Terlebih lagi, ada banyak makhluk tertinggi di masa lalu, jadi mengapa tidak ada guru citra surgawi yang tunduk kepada mereka? Mungkinkah makhluk tertinggi yang mampu menekan seluruh generasi tidak cukup kuat? Namun, setelah tiga guru agung umat manusia bangkit, guru citra surgawi yang tak terduga yang dapat memprediksi masa depan benar-benar datang ke wilayah umat manusia. Pada akhirnya, mereka bahkan mengakar di dunia grenmis. Setiap kali umat manusia berada dalam kesulitan, mereka akan membantu dan menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Oleh karena itu, para master citra surgawi mungkin memusatkan perhatian pada umat manusia, dan bukan pada orang tertentu. Memang benar, jika bukan karena para master citra surgawi, umat manusia akan diratakan berkali-kali lipat. Ada pun motif sebenarnya, mungkin hanya lelaki tua dari istana gambar surgawi, yang pernah bertemu Feng Hao sebelumnya, yang tahu. Ada pun yang lain, bahkan Suemo, mereka hanya tahu bahwa misi master citra surgawi adalah untuk melindungi kediaman kaisar manusia. Apa perbedaan antara ini dan melindungi umat manusia? Pada saat ini, hati Penatua Fen sebenarnya sedikit gelisah. Munculnya keluarga Gongsun berarti syarat untuk menyatukan dunia telah terpenuhi. Tentu saja ini hanya angan-angan saja. Dengan kekuatan umat manusia saat ini, bahkan jika mereka memiliki penasihat militer paling cerdas dan guru citra surgawi yang dapat memprediksi masa depan, mereka masih akan dihancurkan dengan sangat cepat. Namun, jika ahli terhebat muncul, maka kemungkinan masih ada. Pada akhirnya, Penatua Fen menyimpulkan bahwa ini adalah mimpi yang tidak realistis dan jauh. Selain itu, mengapa mereka ingin menyatukan dunia? Jika keberadaan keluarga Gongsun dan guru citra surgawi hanya untuk membantu seseorang menyatukan dunia, bukankah surga akan terlalu kacau? 1624 Bukankah orang ini bernama Sun Jing? Mengapa ada, Gong, di namanya? Apakah dia mencoba membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah seorang Gong? Xie Chonghu bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar perkenalan Dong Fangsuan. Saudara Feng, apa impian terbesarmu? Gongsun Jing tidak terlalu memperhatikan gumamannya. Namun, dia juga tidak mengulurkan tangannya. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum lembut. Kekuatan Feng Hao memang mengejutkannya. Dia masih bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat di Menara Seratus Suku. Dari segi kekuatan, tidak ada seorang pun di Kota Kesembilan yang bisa menandinginya. Meski hanya sesaat, dia bisa memperkirakan secara kasar kekuatan Feng Hao. Bukankah itu sudah jelas? Tentu saja untuk menerobos belenggu dan menjadi makhluk abadi yang tertinggi dan abadi. Sebelum Feng Hao dapat mengatakan apapun, Xie Chonghu, yang berada di samping, memutar matanya dan dengan santai menyatakan impian utamanya. Keabadian adalah impian semua makhluk hidup. Pahlawan manakah di dunia ini yang tidak ingin hidup selamanya? Xie Chonghu tidak yakin dengan kata-kata Dong Fangsuan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Gongsun Jing terus menatap Feng Hao, menunggu jawabannya. Kekal, di atas semua makhluk hidup. Saat kekecewaan muncul di lubuk hati Gongsun Jing, Feng Hao, yang bergumam pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan jika kamu bisa abadi dan memiliki kekuatan tertinggi, apa gunanya hidup sendirian? Ini adalah pertanyaan yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Semua makhluk hidup, sejak dilahirkan, memiliki naluri untuk bertahan hidup. Bahkan binatang buas tanpa kecerdasan pun sama. Namun, apa yang akan terjadi jika seseorang benar-benar menjadi makhluk abadi? Tidak ada seorang pun yang pernah memikirkan pertanyaan ini. Apalagi yang bisa dikejar seseorang setelah menjadi abadi. Sial, sepertinya menjadi abadi pun cukup membosankan. Xie Chonghu menggaruk kepalanya dan berkata setelah sekian lama. Faktanya, perbedaan antara manusia dan makhluk abadi seperti perbedaan antara semut di tanah dan manusia. Manusia yang memiliki rentang hidup tak terbatas tidak mungkin terus bermain-main dengan semut-semut ini di tanah. Lama-lama dia akan bosan. Faktanya, Xie Chonghu percaya bahwa meskipun dia menjadi abadi, dia akan tetap memilih untuk bunuh diri pada akhirnya. Dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk orang yang kehilangan tujuan. He he, dan keabadian agak tidak realistis, bukan? Feng Hao tersenyum. Saudara Feng, jangan bilang kamu tidak ingin hidup selamanya. Gongsun Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, kilatan tak terlihat melintas di matanya. Tentu saja. Feng Hao menganggup tanpa ragu-ragu. Di bawah tatapan keheranan ketiganya, dia berkata, Tetapi Saudara Gongsun bertanya tentang harapan terbesarku. Keabadian, bukankah itu? Andai saja satu orang bisa hidup selamanya, dia lebih baik mati bersama istri dan keluarganya. Mungkin bertahun-tahun kemudian, ketika mereka berubah menjadi secangkir tanah, mereka masih terhubung rat. Tentu saja, jika makhluk abadi benar-benar maha kuasa seperti rumor yang beredar, aku akan mempertimbangkan untuk menjadikannya keinginan terbesarku. Cek-cek, sepertinya ambisi Saudara Feng tidaklah kecil. Gongsun Jing mendecakan bibirnya, lalu mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Feng Hao sedikit. Dia tidak begitu mengerti. Nenek moyang klannya ditarik ke sebuah ruangan oleh seorang lelaki tua yang muncul entah dari mana dan berbicara kurang dari sepuluh menit. Kemudian, dia ditendang ke sini oleh leluhurnya. Meskipun leluhurnya tidak mengatakan apa-apa, dia telah berada di Menara Seratus Klan selama beberapa tahun dan tidak menemukan sesuatu yang berbeda tentang kediaman Kaisar Manusia. Ketika dia melihat Feng Hao, dia tidak berani memastikan bahwa pihak lain adalah alasan mengapa dia ditendang ke sini. Namun, setelah menanyakan pertanyaan sederhana seperti itu, pada dasarnya dia sudah bisa memastikannya di dalam hatinya. Namun, dia masih belum memahami tujuan sebenarnya dari leluhurnya. Yang dia katakan hanyalah pergi ke Menara Seratus Klan untuk menemukan kediaman Kaisar Manusia. Itu sebabnya dia tidak tahu betapa bergunanya hal itu bahkan jika dia membantu pemuda luar biasa ini. Mungkinkah seperti rumor yang beredar, untuk membantunya menaklukkan dunia? Lelucon yang luar biasa, bagaimana Gongsun Jing yang tampan bisa mengerahkan energinya untuk hal yang membosankan seperti itu? Kalau tidak, Nenek Moyang Klan Gongsun tidak akan tahu bisa menemukan penguasa. Bukankah lebih mudah baginya untuk menaklukkan dunia seperti itu? Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, dia sepertinya tidak punya pilihan yang lebih baik. Bahkan jika Feng Hao ingin menaklukkan dunia, dia masih harus berlari untuk membantu. Kalau tidak, Nenek Moyang Klan tidak akan membiarkannya. Dia hanya bisa berdoa agar orang ini, yang tidak hidup untuk menjadi abadi, tidak memiliki ide bodoh seperti itu. Sebenarnya, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa keinginan terbesar Feng Hao sepuluh ribu kali lebih menyakitkan daripada yang dia bayangkan. Menghidupkan kembali Huang Suiyue, Penatua Feng, dan kemudian hidup abadi bersama seluruh keluarga dan teman-temannya. Itu pada dasarnya adalah sepertiga dari umat manusia. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan memilih untuk menaklukkan dunia. Namun, Feng Hao secara alami tidak akan memberikan banyak tekanan pada dirinya sendiri. Namun, setelah dia memahami jalan siklus langit dan bumi, dia mengetahui tentang keberadaan sebuah siklus. Ada benih samar di hatinya yang bertunas. Segala sesuatu di dunia ini memiliki siklus yang tidak terlihat. Hanya saja sudah berubah bentuknya. Namun, jika dia dapat menjalankan siklus ini di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, jika dia dapat mempengaruhi atau mengubah siklus asli dunia, bukankah dia akan menjadi makhluk yang maha kuasa? Abadi. Jika orang luar mengetahui hal ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Gong Sun Jing benar. Selama orang ini tidak berfantasi menjadi makhluk abadi yang memandang manusia sebagai semut, bahkan jika dia ingin menjadi penguasa. Itu bukan tidak mungkin. Kamu harus memanggilku Sun Jing di masa depan. Feng Hao, yang mengetahui seluk-beluk masalah ini, tentu saja menganggukkan kepalanya. Si Echong Hu, sebaliknya, bingung dan ingin membuat keributan. Namun, setelah diperingatkan oleh Dong Fang Xuan dengan suara rendah, dia dengan patuh menutup mulutnya. Jika hal ini terungkap, terlepas dari apakah umat manusia memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia atau tidak, mereka akan tetap diratakan. Setelah mereka berempat memasuki ruang pertemuan, mereka masing-masing duduk di sudut. Feng Hao tidak berniat mengambil aliposisi penanggung jawab dari Dong Fang Zheng. Saat aku memasuki halaman tadi, sepertinya aku mendengar kakak Xie menyebut Nando Manor. Feng Hao tidak membuang waktu lagi dan bertanya langsung pada Xie Chong Hu yang pemarah. Ya, bajingan-bajingan itu. Saat menyebut Nando Manor, Amara Xie Chong Hu berkobar. Dia memegang kacamatanya dan membanting telapak tangannya ke atas meja sambil mengertakkan gigi. Ketika tatapan Feng Hao tertuju pada Dong Fang Xuan, yang terakhir menghela nafas pelan. Dia masih sama, tapi dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak bermain sesuai aturan. Dia seperti, Anjing Gila Anjing Gila tidak boleh diremehkan. Begitu seekor anjing mengamuk, serangannya akan meningkat dan ia akan mengabaikan segalanya. Tidak mudah bagi Dong Fang Xuan untuk bertahan selama beberapa tahun. 1625 Feng Hao menggosok hidungnya. Tampaknya Prefektur Nando telah berubah menjadi anjing gila karena dia. Namun, dia tidak menyesalinya. Apa yang dia lakukan adalah membuat Prefektur Nando melepaskan semua kepura-pura ramahnya lebih awal. Namun, dia merasa sedikit bersalah. Karena dia, seluruh Istana Kaisar harus menanggung bebannya. Namun, mulai sekarang, dia bisa menyalahkan dirinya sendiri. Haha, sebenarnya, Prefektur Nando adalah anjing gila yang cerdik. Gong Sun Jing, yang duduk di samping, mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil bercanda. Anjing gila yang cerdik. Artinya anjing gila itu masih rasional. Kalau begitu, Prefektur Nando bukan hanya anjing gila, tapi juga serigala. Serigala, penjarahan yang gila dan tidak bermoral. Itu tidak lagi hanya menggigit orang, tapi memakan mereka. Oleh karena itu, ketika Feng Hao mendengar ini, dia sepertinya merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Secara logika, Prefektur Nando juga merupakan salah satu pilar umat manusia. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerang kediaman kaisar seperti anjing gila. Bahkan jika Prefektur Nando memenangkan pertempuran karena keberuntungan, apa hasil akhirnya? Mereka akan membawa bencana yang menghancurkan bagi umat manusia. Jika sarangnya dibalik, tidak ada telur yang tetap utuh. Kepala Prefektur Nando harus mengetahui hal ini. Beberapa tahun yang lalu, Prefektur Nando selalu menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi daripada kediaman kaisar, membuat seluruh umat manusia berpikir bahwa kediaman kaisar sedang mengalami kemunduran. Meskipun hal ini menyebabkan kediaman kaisar kehilangan banyak prestise, setidaknya tidak akan berakhir seperti sekarang. Karena setetes darah ilahi Nando itu, bisakah Prefektur Nando benar-benar berubah menjadi serigala lapar yang memakan manusia? Atau apakah orang ini adalah serigala liar yang bersembunyi di kegelapan sejak awal? Tujuannya bukan untuk menggantikan kediaman kaisar, tapi untuk melahap kediaman kaisar. Dalam kasus ini, berbeda. Selama Prefektur Nando masih menjadi ras manusia, dia tidak akan melakukan itu, kecuali itu tidak mungkin. Di bawah tatapan bingung Dong Fang Xuan dan Xie Chong Hu, Feng Hao sebenarnya mengatakan hal seperti itu tanpa alasan sama sekali. Meski keduanya bingung, mata Gong Sun Jing bersinar dengan ekspresi penghargaan. Tidak terlalu melelahkan berbicara dengan orang pintar. Melihat wajah tersenyum misterius Gong Sun Jing, Feng Hao perlahan menjadi tenang. Jika itu masalahnya, maka itu hanya berarti satu hal. Orang-orang dari Prefektur Nando bukanlah manusia. Meski sedikit tidak masuk akal, orang terpintar di dunia telah berurusan dengan Prefektur Nando selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan? Itu akan menjadi penghinaan besar bagi klan Gong Sun. Jika masalah ini menyebar, siapa yang akan mencari klan berkepala dingin ini? Hanya ada satu kemungkinan. Kediaman Nando telah disusupi. Feng Hao dengan cepat memikirkan sebuah kemungkinan. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Ini tidak lagi semudah disusupi. Seluruh Prefektur Nando telah lama dikuasai oleh pihak luar. Prefektur Nando, yang sangat kuat sehingga bisa dibandingkan dengan tiga Prefektur dalam Akademi Elysium, telah berpindah tangan. Bagaimana dengan kekuatan lainnya? Memikirkan hal ini, dia bergidik. Jika ini terus berlanjut, ras manusia akan benar-benar hancur sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Lihatlah hal kecil ini. Dengan membalikan tangannya, Gong Sun Jing mengeluarkan gulungan kecil dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Sudut mulutnya membentuk senyuman yang tidak terdeteksi saat dia berjalan keluar dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Kasihan dia, dia memiliki otak yang cerdas, tapi dia tidak memiliki bawahan yang bisa dia gunakan. Oleh karena itu, meskipun dia mengumumkan berita ini, itu tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, kekacauan umat manusia akan dimulai dari pengumumannya. Nenek moyangnya ingin dia membantu kediaman kaisar manusia, bukan menghancurkan ras manusia. Namun, jika dia ingin menghancurkan ras manusia, mengingat situasi saat ini, dia secara alami dapat membuat ras manusia runtuh hanya dalam satu atau dua tahun. Meski hanya gulungan kecil, Feng Hao merasa itu sangat berat, sangat berat. Dia tahu betul apa yang ada di dalam gulungan ini. Namun, ketika dia ingin mengucapkan terima kasih, Gong Sun Jing sudah berjalan keluar dengan tangan terlipat di belakang punggung dan menutup pintu. Saat ini, melihat gulungan yang muncul di tangan Feng Hao, hanya Xie Chong Hu yang masih bingung. Meskipun Dong Fang Xuan sedikit bingung, dia tahu betul bahwa setiap kata yang tercatat di gulungan itu sangatlah penting. Fiu! Setelah Feng Hao menghela nafas ringan, ekspresinya menjadi tenang dan matanya menjadi dingin. Hal ini membuat Xie Chong Hu yang ingin mengintip, menggigil di sekujur tubuhnya. Dia menggigil dan mengecilkan lehernya ke belakang. Gulungan itu berisi kata-kata kecil yang padat. Semakin Feng Hao melihatnya, dia menjadi semakin ketakutan. Bahkan dengan temperamennya, tangan yang memegang gulungan itu sedikit gemetar. Tatapannya sama menakutkannya dengan es neraka, menyebabkan suhu seluruh ruang pertemuan turun dengan cepat. Hal ini membuat Xie Chong Hu yang nakal sedikit gelisah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang bisa menekannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, saat ini, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia tidak ragu jika dia membuat keributan sekarang, dia pasti akan dipukuli oleh Feng Hao. Kekuatan Beladiri Nomor Satu di Kediaman Kaisar Manusia Gongsun Jing, itu omong kosong. Ia bahkan tidak mampu menahan pukulan Gongsun Jing, apalagi mengaku sebagai orang nomor satu. Adapun Dong Fang Xuan, dia duduk di sana dengan tenang. Dia tidak bertanya apa-apa, juga tidak memiliki rasa penasaran untuk mengintip apa yang tertulis di gulungan itu. Dia tahu betul bahwa Gongsun Jing tidak memberikannya kepadanya, tetapi kepada Feng Hao. Ini berarti tidak masalah apakah dia tahu apa yang tertulis di sana atau tidak. Jika ada kebutuhan untuk mengetahuinya, Feng Hao pasti akan memberitahunya. Itu hanya seukuran tiga telapak tangan, tapi Feng Hao melihatnya selama satu jam penuh. Setelah menghafal kata terakhir, dia mengepalkan tinjunya dan gulungan itu berubah menjadi abu. Menarik. Tepat ketika si Echong Hu hendak mengeluh, Feng Hao tiba-tiba berbicara dengan suara dingin dan tanpa emosi, langsung membungkamnya. Sekelompok serigala melahap harimau yang sakit. He he. Dikombinasikan dengan analogi Gongsun Jing, mulut Feng Hao sekali lagi mengeluarkan kalimat yang dingin dan merenung. Sekelompok serigala, serigala apa? Aku akan mematahkan gigi mereka satu per satu. Mari kita lihat apakah mereka masih bisa menjadi ganas. Karena sikap Feng Hao, meskipun si Echong Hu tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dia secara kasar memahami bahwa musuh kediaman Kaisar Manusia bukan hanya prefektur Nandou. Saudara Feng, apa rencanamu? Dongfang Xuan bertanya dengan tenang, seolah dia sudah menebaknya. Karena kawanan serigala ini mengira mereka sedang menindas harimau yang sakit, mari kita lihat bagaimana mereka menghadapi Raja Hutan ini ketika dia menjadi gila. 1626. Alasan mengapa seekor harimau bisa menjadi Raja Hutan adalah karena ia dapat memimpin sekelompok binatang. Namun, meskipun itu adalah seekor harimau yang sendirian, sekelompok serigala tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, apalagi seekor harimau gila. Karena mereka ingin berperan sebagai anjing gila, Feng Hao akan mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan menunjukkan betapa gilanya dia. Lagi pula, jika dia menekan mereka terlalu hati-hati, mereka mungkin menyadari bahwa dia telah ketahuan dan melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Xie Chonghu yang awalnya bingung, menyeringai dan bertepuk tangan saat mendengar kalimat terakhir Feng Hao. Hebat, aku sudah lama kesal dengan bajingan-bajingan itu. Kenapa kita tidak menghancurkan papan nama mereka sekarang? Ayo pergi. Feng Hao tidak lagi setenang sebelumnya. Dia tampaknya menjadi sangat impulsif. Matanya dipenuhi amarah saat dia melirik ke arah Dongfangsuan, membuka pintu, dan berjalan keluar bersama Xie Chonghu yang melolong. Jika orang dari Longyue pas itu ada di sini, itu akan lebih menyenangkan. Sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman. Longyue pas memiliki tubuh ilahi yang tak terkalahkan dan dikenal karena fisiknya. Jika dia datang ke Menara Seratus Klan, dia pasti seperti ikan di air. Xie Chonghu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia memiliki terlalu sedikit jenderal di sisinya. Dia tidak bisa melakukan segalanya secara pribadi untuk mengatur ulang umat manusia di Menara Seratus Klan. Xie Chonghu adalah satu-satunya yang bisa dia gunakan. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Joan of Arc, Yan King, Wan Sin, Xie Yandong, Longyue pas, Gehong, dan Suemo. Ini adalah tim tanpa kekurangan. Jika mereka bisa memasuki Menara Seratus Klan, maka tekanan Feng Hao akan sangat berkurang. Dia yakin hal itu tidak akan memakan waktu lama. Liu Chanyan bukanlah orang biasa. Dia pasti bisa memikirkan cara agar tim mereka berkembang pesat. Namun, proses pertumbuhannya mungkin sedikit lebih menyakitkan. Saat Feng Hao memikirkan hal ini, mereka telah tiba di pintu masuk ke diamant Nando. Astaga! Xie Chong Hu menghentakkan kakinya. Seperti seekor harimau ganas, dia mengangkat tinjunya dan menekan papan nama kediamant Nando. Ledakan! Dengan suara keras, papan nama kediamant Nando hancur berkeping-keping. Ini benar-benar tidak terduga oleh keempat penjaga di pintu masuk kediamant Nando. Fcek ibumu, siapa yang menyuruhmu menggantungku setinggi itu? Xie Chong Hu memamerkan giginya pada mereka, merasa sangat senang. Sejak pelakat itu digantung, hal itu menjadi titik perih di hatinya. Sekarang keinginannya telah terpenuhi, akan aneh jika dia tidak bahagia. Terlalu sopan. Feng Hao, yang berjalan santai di belakangnya, menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak puas. Kalau mau dibongkar harus seperti ini. Di bawah tatapan heran Xie Chong Hu, Feng Hao tiba-tiba menyerang dan melayangkan pukulan. Sebuah kekuatan dahsyat meninggalkan bekas yang terlihat dengan mata telanjang dan langsung menghantam bagian atas gerbang utama kediamant Nando. Ledakan! Pintu masuk kediamant Nando sudah rata dengan tanah. Kempat penjaga dikirim terbang. Darah menyembur kemana-mana, dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Dari kelihatannya, kemungkinan besar tidak menguntungkan mereka. Sial! Melihat Feng Hao, yang memiliki senyum jahat di wajahnya, Xie Chong Hu membeku di tempat. Dia tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud Feng Hao ketika dia mengatakan. Raja hutan yang gila! Luar biasa! Dia bertepuk tangan, dan matanya berbinar. Dia agak bersemangat untuk mencoba. Xie Chong Hu, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan. Pada saat ini, suara yang sangat marah datang dari halaman. Tampaknya dipenuhi amarah, yang membuat Xie Chong Hu menghentikan langkahnya. Sebagai petarung nomor satu di kediaman Renhuang, dia tentu saja sering bertarung dengan orang-orang dari kediaman Nandou. Namun, dia tidak pernah unggul. Tapi kali ini, setelah melirik Feng Hao, dia merasa lega. Bahkan ada sedikit rasa sadenfrude di sudut mulutnya. Ada banyak orang dari kediaman Nandou. Ada total 16 penjaga, dan semuanya adalah petarung yang terampil. Berdiri di tengah adalah dua pria parubaya. Jelas sekali bahwa salah satu dari mereka adalah penanggung jawab kediaman Nandou di sini. Di saat yang sama, karena keributan di sini, masyarakat sekitar juga ikut was-was. Daerah ini milik ras manusia, jadi orang-orang di halaman secara alami berasal dari kekuatan ras manusia yang berbeda. Melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kediaman Nandou jelas-jelas memprovokasi mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka menindas kediaman Renhuang. Mereka sudah terbiasa. Namun mereka tidak menyangka kalau anak domba kecil berpenampilan lemah ini berani mengangkat kepalanya dan menyerang musuh dengan tanduknya yang tajam. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun saat ini. Orang-orang yang bertanggung jawab atas rumah neraka dan kediaman Shuro juga berdiri di halaman masing-masing. Mereka tidak punya niat untuk menghentikan pertarungan. Sebaliknya, mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Meskipun Feng Hao berdiri diam di tempat dan menghadap orang-orang dari kediaman Nandou, dia melihat ekspresi mereka dari sudut matanya. Sejujurnya dia sangat kecewa. Setidaknya, ketika kediaman Renhuang berada dalam masalah, tidak ada seorang pun yang berani membela mereka. Oleh karena itu, matanya menjadi lebih ganas dan aura pembunuh melonjak, menyebabkan semua orang bergidik tanpa sadar. Dia bertanya kepada pria parubaya yang sepertinya adalah penanggung jawab prefektur Nandou, kaulah yang menyarankan agar benda bodoh itu digantung begitu tinggi. Iya. Pria parubaya, yang awalnya datang ke sini untuk mencela dan mempermalukan kediaman Renhuang, pertanyaan Feng Hao. Dia tertegun sejenak sebelum bereaksi. Baru saja, itu kamu. Kamu hanya perlu menjawab iya atau tidak. Kata-kata dingin Feng Hao memotongnya. Aura tak kasat mata mengalir ke arah orang-orang di kediaman Nandou seperti riak, menyebabkan mereka menahan nafas. Akulah yang memintamu untuk menggantungnya. Pria parubaya di samping penanggung jawab kediaman Nandou berkata pelan. Sangat baik. Begitu dia selesai berbicara, aura dan aura menakutkannya sepertinya telah ditarik kembali. Orang-orang dari kediaman Nandou tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Namun, apa yang dilakukan Feng Hao selanjutnya membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Itu keputusan yang bagus. Feng Hao perlahan mendekati mereka, seolah dia menyetujui tindakan pria parubaya itu. Dia berdiri di depan pria parubaya dan menatap wajah yang agak feminin. Matanya dingin dan tanpa emosi. Kalau begitu, kamu bisa mati sekarang. Melihat wajah orang-orang dari Istana Nandou yang berlumuran darah dan daging cincang, seluruh jalan menjadi sunyi. Pupil setiap orang membesar hingga batasnya. Banyak orang dengan pengendalian diri yang lemah bahkan mengalami dislokasi rahang. Perilaku seperti ini terlalu berani. Mereka hanya ingin menjadi musuh bebuyutan Istana Nandou. Meskipun orang yang terbunuh bukanlah orang yang bertanggung jawab atas Istana Nandou, berdasarkan situasi saat ini, sifat masalahnya tetap sama. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan mereka adalah pria parubaya itu terbunuh dalam satu pukulan tanpa perlawanan apapun. Semua orang yang hadir tahu siapa pria parubaya itu dan seberapa kuat dia. Dari segi kekuatan, dia tidak lebih lemah dari Xie Chong Hu. Namun, orang seperti itu dengan mudah ditangani di depan mata mereka. Oleh karena itu, apa yang mereka pikirkan sekarang adalah betapa menakutkannya kesurupan pemuda yang tampak seperti berusia dua puluhan ini. Memikirkannya saja sudah membuat mereka gemetar dan tidak mampu menahan diri. Bahkan dua orang yang bertanggung jawab atas Istana Sembilan Neter dan Istana Asura menjadi gelap karena serangan keras Feng Hao. Seorang suci agung berusia dua puluhan. Apalagi dia sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak menerima kabar apapun sebelumnya. Pemuda ini sepertinya muncul begitu saja. Karena itulah mereka mengingat wajahnya dan berencana menyelidiki latar belakangnya setelahnya. Lawan yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan. Namun, penanggung jawab Istana Kaisar, Dong Fang Xuan, tidak keluar. Semua orang melihat kaola pertemuan Istana Kaisar dan menemukan bahwa pintunya tertutup. Namun, dengan penglihatan mereka, mereka secara alami melihat ada seseorang yang duduk di dalam. Jelas, tindakan ini sepertinya telah mendapat persetujuan Dong Fang Xuan. Hal ini membuat banyak orang ternganga. Ini karena Istana Kaisar relatif moderat. Menghadapi kekuatan Istana Nandou, mereka berulang kali menoleransinya. Keputusan seperti itu sepertinya tidak diperintahkan oleh Dong Fang Xuan. Namun, tindakan Feng Hao ini membuat para penjaga Istana Kaisar bersorak keras. Meskipun mereka ingin bergegas maju untuk membantu, mereka hanya bisa berdiri di posisi mereka dan bersorak untuk Feng Hao ketika mereka memikirkan kekuatan dan tanggung jawab mereka sendiri. Ya Tuhan! Xie Chong Hu bahkan tidak berkedip saat dia melihat semua yang terjadi di depannya. Dia selalu merasa bahwa karakternya lebih impulsif, tetapi tiba-tiba dia merasa bahwa dibandingkan dengan pria di depannya, dia hanyalah permainan anak-anak. Meskipun dia menghancurkan papa namanya, dia tidak membunuh siapapun karena dia masih memiliki keraguan di hatinya. Tidak mudah untuk membereskan kekacauan itu. Dan tindakan Feng Hao tidak diragukan lagi seperti orang gila tanpa alasan apapun. Anda! Orang yang bertanggung jawab atas prefektur Nandou memandang Feng Hao, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi sekarang, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak dapat berbicara. Memangnya jika mereka takut dengan ancamanmu, beranikah mereka membunuh tangan kiri dan kananmu di hadapanmu? Yang ingin dia ketahui sekarang hanyalah siapa pria yang tidak bermain sesuai aturan ini, dan siapa yang memberinya keberanian untuk memprovokasi dia? Siapa yang menggantungkan pelakat itu? Tepat ketika penjaga prefektur Nandou mengira masalahnya sudah selesai, suara Feng Hao yang menusuk tulang dan tanpa emosi sekali lagi membuat mereka merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Dalam sekejap, pemandangan yang semula tenang menjadi kacau kembali karena kalimat tersebut. Suasana dipenuhi ketegangan. Bahkan para penonton di sekitarnya mau tidak mau ingin menjauh dari orang gila ini, takut dia akan menemukan alasan acak untuk membunuh mereka. Semua penjaga prefektur Nandou berdiri di tempat mereka berada dengan wajah pucat. Tidak ada yang bersuara. Tiba-tiba, Feng Hao mengulurkan sepasang telapak tangan. Saat para penjaga dalam keadaan siaga tinggi dan membuat serangkaian postur bertahan, dia menutup telapak tangannya. Tepuk-tepuk-tepuk. Sangat bagus. Feng Hao dengan santai bertepuk tangan, seolah mengungkapkan kekagumannya pada mereka. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya langsung mengirim mereka ke delapan belas tingkat neraka. Karena tidak ada yang mau mengakuinya, maka, kalian semua bisa mati. Kata-katanya membuat semua orang merinding. Mereka memandangnya dengan ketakutan seolah-olah mereka sedang melihat setan dari neraka. Aku akan memberimu waktu tiga detik untuk mempertimbangkannya. Tiga. Dua. Mereka berdua. Ketika Feng Hao menghitung sampai dua, semua penjaga dari prefektur Nandou menangis dan menunjuk kedua pria yang wajahnya sangat pucat hingga kehilangan semua warna. Melihat tatapan Feng Hao, mereka berdua tidak bisa bertahan lagi. Mereka terjatuh ke tanah, hati mereka dipenuhi rasa takut akan kematian. Meskipun kami menggantungkan pelakat itu, orang itulah yang menyerahkannya. Aku hanya bertugas membawanya, tapi dia yang membuat pelakat. Karena bagaimanapun juga mereka akan mati, kedua penjaga prefektur Nandou menyeret dua orang lainnya bersama mereka. Kamu lebih jujur. Feng Hao memuji penjaga klan Nandou yang merupakan orang pertama yang menyeret Yefutian ke dalam air. Ketika secerca harapan muncul di mata penjaga itu, nada suara Feng Hao aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Astaga. Boom, boom, boom. Selain orang yang tengkoraknya tertusuk, tiga lainnya diledakkan menjadi kabut berdarah dengan metode kekerasan Feng Hao. Seluruh prefektur Nandou berantakan, daging dan darah menumpuk seperti medan perang kecil. Fiu. Setelah melakukan semua ini, Feng Hao menghela nafas dan bertepuk tangan. Dia melirik orang yang bertanggung jawab atas Nandou Manor, lalu berbalik dan berkata kepada Xie Chonghu, yang masih linglung, ayo pergi. Oh, oh. Xie Chonghu bereaksi dan mengikuti di belakang Yefutian. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, mereka berdua berjalan menuju kediaman Kaisar. Ini terlalu biasa. Yefutian menghancurkan kediaman prefektur Nandou, membunuh orang-orang, dan pergi begitu saja. Setidaknya dia harus memberikan penjelasan. Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Ketika Feng Hao mencapai pintu masuk kediaman Kaisar, penjaga prefektur Nandou sadar dan bertanya dengan keras. Dia sedikit takut, tapi lebih marah. Tanpa diduga, Feng Hao berhenti. Hal ini membuat orang-orang dari Klan Nandou terlihat seperti sedang menghadapi musuh besar. Mereka meratap dalam hati. Iblis ini hendak pergi. Mengapa mereka masih memprovokasi dia? Siapa saya? Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Dia berkata dengan tenang, kamu tidak punya hak untuk mengetahuinya. Adapun alasanku melakukan ini, sederhana saja. Aku tidak suka pelakat itu, jadi mau tak mau aku ingin menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. 1628 Itu penuh kekerasan dan berdarah. Berdarah, namun penuh drama. Hanya karena dia tidak menyukai pelakat tersebut, dia membunuh semua orang yang mengambil keputusan untuk menggantung pelakat tersebut, bahkan mereka yang membuat, menyerahkan, dan menggantungnya. Tidak ada yang akan percaya hal seperti itu jika mereka hanya mendengarnya. Tapi sekarang, meski mereka berkecil hati, mereka juga memahami sesuatu. Orang ini orang gila, jangan membuatnya tidak bahagia. Jika ada kekuatan yang membuatnya tidak bahagia, dia akan mencabutnya juga. Jangan berpikir bahwa hal itu mustahil. Ada kurang dari 6.000 manusia di lantai pertama menara 100 klan. Berapa banyak jumlahnya jika mereka membaginya secara merata? Formasi yang dikirim oleh Prefektur Nandau barusan mampu menangani beberapa ratus dari mereka dan melarikan diri tanpa cedera. Namun, saat berhadapan dengan pemuda yang masih belum diketahui namanya, mereka sama lemahnya dengan kelinci yang tak berdaya. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Para pemimpin dari berbagai kekuatan yang hadir tidak berpikir bahwa mereka dapat menahan orang ini di sini dengan jumlah mereka. Jika mereka tidak bisa menyinggung perasaannya, maka hanya ada satu pilihan, bersembunyi. Meskipun itu adalah pilihan yang bodoh, Prefektur Nandau sudah berada dalam kekacauan. Siapa yang berpikir bahwa mereka akan menjadi lebih baik daripada Prefektur Nandau? Beberapa orang dengan motif tersembunyi juga menjauhkan diri dari Prefektur Nandau. Siapa yang tahu jika Dewa Kematian suatu hari nanti tidak akan senang dengan Prefektur Nandau dan menghancurkan semua orang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Prefektur Nandau bersama-sama. Bukankah merekalah yang akan menderita? Pemimpin Prefektur Nandau terdiam lama. Dia mengeluarkan Liontin Giok dan menghancurkannya. Kemudian, tanpa melihat ke arah penjaga Sok di depannya, dia langsung berjalan menuju pusat kota. Segalanya sudah berada di luar kendalinya. Jika keadaan terus berlanjut, dia yakin semua orang di Prefektur Nandau akan tercerabut. Mereka adalah tulang punggung Prefektur Nandau. Mereka tidak bisa diabaikan. Luar biasa! Setelah menutup pintu ruang pertemuan, si Echong Hu menjerit aneh. Dia sangat bersemangat. Luar biasa! Luar biasa! Luar biasa! Aku sudah lama tidak senang dengan bajingan-bajingan itu. Sungguh menakjubkan melihat mereka menderita hari ini. Dia berlari ke arah Dong Fang Xuan dan memberi isyarat tentang kejadian itu. Air liurnya berterbangan kemana-mana dan hampir menyemprot wajah Dong Fang Xuan. Di masa lalu, ketika Prefektur Nandau datang untuk memprovokasi dia, Dong Fang Xuan selalu menyuruhnya untuk bertahan. Bagaimana seseorang dengan temperamen buruk seperti dia bisa menerimanya? Namun, demi apa yang disebut gambaran besarnya, dia hanya bisa terus bertahan. Dia telah menahan amarahnya sejak lama. Sekarang, dia tidak hanya menghancurkan papan nama Prefektur Nandau, tapi yang lebih penting, dia melihat ekspresi tak berdaya dan putus asa dari orang-orang sombong ini. Dia merasa lebih senang. Seolah-olah seseorang yang berjalan di gurun selama tiga hari tiga malam tanpa minum air tiba-tiba melompat ke sungai air tawar. Gambarannya sejelas seseorang yang tiba-tiba melompat ke sungai air tawar setelah berjalan di gurun selama tiga hari tiga malam. Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakan apapun. Meskipun mereka berada di ruang konferensi, Dongfang Xuan tahu apa yang terjadi di luar. Dia tidak mengerutkan kening atas tindakan Feng Hao. Sebaliknya, dia berseri-seri dengan gembira. Dengan peringatan Feng Hao, siapapun yang berani memprovokasi Istana Kaisar Fana di masa depan harus mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri. Tanpa disadari, hal ini telah menyelamatkan Istana Kaisar Fana dari banyak masalah. Oleh karena itu, pada saat ini, apa yang dilihatnya pada Feng Hao bukan hanya kekuatan bela diri, tetapi juga kecerdasan yang tidak kalah dengan miliknya. Kemunculan orang seperti itu merupakan berkah bagi prefektur Nandou. Saudara Dongfang, aku ingin tahu apakah kamu bisa mengundang orang-orang yang bertanggung jawab atas prefektur Dewa Racun dan prefektur Dewa Kematian untuk mengobrol. Setelah duduk, Feng Hao tidak mengucapkan kata-kata sopan apapun dan langsung bertanya kepada Dongfang Xuan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas prefektur Dewa Racun dan prefektur Dewa Kematian. Dongfang Xuan tertegun dan menatapnya dengan bingung. Sejujurnya, kedua prefektur ini sangat kuat di pagoda seratus klan dan sangat populer. Prefektur Dewa Racun tidak perlu dikatakan lagi. Mereka adalah nenek moyang racun. Meski racun bisa ditekan, orang-orang ini seperti karung racun. Orang biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Adapun prefektur Dead God. Dongfang Xuan merasa pusing saat memikirkan orang-orang yang sulit ditangkap ini. prefektur Dead God selalu sendirian dan tidak memiliki kompleks. Bagaimana dia bisa menemukannya? Ada apa? Apakah ada masalah? Melihat Dongfang Xuan mengerutkan kening, Feng Hao bertanya. Dia punya rencana besar. Meskipun dia harus berurusan dengan prefektur Nandou dan beberapa kentang goreng, itu pasti tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan prefektur Nandou. Jika dia bisa mengikat kedua prefektur ini, kekuatannya akan berlipat ganda. Saya bisa mengundang orang yang bertanggung jawab atas prefektur Dewa Racun, tapi agak sulit untuk membunuh orang-orang di prefektur Dewa Kematian. Dongfang Xuan kemudian memberitahu Feng Hao tentang situasi terkini di prefektur Dead God. Jadi begitu, Feng Hao menganggupkan kepalanya sambil berpikir. Dia tidak terlalu terkejut dan tidak mempersulit Dongfang Xuan. Kalau begitu undanglah orang yang bertanggung jawab atas prefektur Dewa Racun untuk datang. Katakan padanya bahwa ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari prefektur Dead God untuk saat ini, dia berpikir bahwa selama Samsara memasuki pagoda seratus klan, dia akan membawa orang Dia tidak terlalu cemas tentang hal ini. Baiklah, aku pergi sekarang. Dongfang Xuan menganggupkan kepalanya, berdiri dan buru-buru keluar. Tidak lama kemudian, penanggung jawab prefektur Dewa Racun mengikutinya ke ruang konferensi. Dia adalah seorang lelaki tua kurus berusia lima puluhan atau enam puluhan. Dia memiliki dahi yang tinggi dan sepasang mata yang tidak cerah dan sangat keruh. Namun, cahaya keruh di matanya tampak berputar perlahan, mampu menarik pikiran seseorang. Dia tidak tinggi, tetapi karena dia berdiri di sana, seluruh ruang konferensi menjadi sedikit menakutkan, seolah-olah itu adalah kota hantu. Haha, selamat datang. Melihat dia masuk, Feng Hao berdiri dengan senyum lembut di wajahnya. Nada suaranya juga sangat tenang saat berbicara dengannya. Sikap dan nada bicaranya menyebabkan sedikit keheranan terpancar di mata keruh lelaki tua itu. Ini adalah orang yang benar-benar berbeda dari prefektur Dead God yang bertingkah seperti orang gila di luar. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia benar-benar tidak akan percaya bahwa mereka berdua adalah orang yang sama. Namun, setelah beberapa saat linglung, dia segera sadar kembali. Namun, dia tetap diam dan hanya diam menatap Feng Hao. Suara yang agak serak keluar dari mulutnya. Ada urusan apa kamu denganku? Hubungan antara prefektur Dewa Racun dan prefektur Kaisar Fana tidak begitu harmonis. Namun, setelah melihat tindakan gila Feng Hao, dia sedikit khawatir kalau orang gila ini akan datang ke halaman prefektur Dewa Racun untuk menimbulkan masalah. Untuk menghindari masalah seperti itu, dia datang. Ada masalah kecil. Feng Hao tersenyum padanya sebelum bertanya pada Dong Fang Suan. Saudara Dong Fang, apakah ada tempat yang sepi? Ikuti aku. Dong Fang Suan secara alami memahami apa arti tempat yang sunyi. Dia berjalan menuju halaman belakang. 1629. Hanya Feng Hao dan orang yang bertanggung jawab atas Poison God Manor yang duduk berhadapan di ruang rahasia. Dong Fang Suan dan Xie Chong Hu tidak masuk. Sekarang kita sudah di sini, kamu bisa mengutarakan pendapatmu. Orang yang bertanggung jawab tampaknya tidak takut Feng Hao akan membungkamnya saat dia bertanya dengan suara serak. Tentu saja. Feng Hao menganggupkan kepalanya, menghilangkan senyuman di wajahnya sebelum dia bertanya, apakah kamu tahu siapa yang memiliki badan racun tertinggi di Poison God Manor? Ledakan. Setelah mendengar kata-kata itu, mata keru orang yang bertanggung jawab atas rumah Dewa Racun tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Gas beracun seperti tinta memenuhi seluruh ruang rahasia. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu mengetahui rahasia terbesar dari Poison God Manor milikku? Hatinya bergetar ketika dia melihat Feng Hao, yang sama sekali tidak terluka dalam kabut racun. Dia dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya saat dia bertanya. Dia baru saja mengetahui bahwa orang dengan badan racun tertinggi akan segera datang ke Menara Seratus Klan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengetahui rahasia terbesar dari Poison God Manor. Jelas sekali, tidak peduli apa jenis tubuh ilahi itu, ia lemah sebelum menjadi dewasa. Jika terekspos sebelum waktunya, kemungkinan besar ia akan terbunuh. Jangan membuat keputusan tegas di masa depan. Kalau tidak, akan ada konsekuensi yang tidak bisa diubah. Feng Hao mengulurkan tangannya dan mengipasi dirinya dengan lembut. Aroma obat yang menyegarkan hati dan menyegarkan pikiran memenuhi seluruh ruang rahasia. Kabut beracun itu benar-benar hilang tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Ini. Dia hanya mengernyitkan hidung sedikit. Setelah mencium aroma obat, ekspresi orang yang bertanggung jawab atas rumah dewa racun berubah drastis. Tubuh kurusnya sedikit gemetar saat dia menatap Feng Hao dengan mata penuh ketakutan dan keterkejutan. Meskipun dia tidak dapat menentukan peringkat ensiklopedia kedokteran di dalam tubuh Feng Hao, fakta bahwa racun di dalam tubuhnya sangat ditakuti Feng Hao membuatnya mengerti bahwa dia tidak mampu memprovokasi pemuda di depannya. Racunnya hanyalah permainan anak-anak di depan Feng Hao. Jangan gugup, aku tidak punya niat buruk terhadap Poison God Manormu. Feng Hao tersenyum tipis. Sambil berpikir, untayan energi obat yang telah menyerang tubuh lelaki tua itu merembes keluar dan menyatu ke dalam tubuhnya. Fiu, fiu, fiu. Orang yang bertanggung jawab atas Poison God Manormu terjatuh di kursi seolah-olah dia pingsan karena kelelahan. Tubuhnya basah oleh keringat. Dia merasa meskipun efek pengobatannya sangat kecil, itu dapat merusak buku racun di tubuhnya dan bahkan menghancurkannya. Keduanya sepertinya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dia hanya bisa memandang mereka. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, tapi dia menyerah pada akhirnya. Setelah sekian lama, dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Jika saya mengatakan bahwa saya secara pribadi memetik Beimang Mangsyut dan memberikannya padanya, apakah Anda percaya padaku? Feng Hao menatapnya dengan senyum tipis dan bertanya dengan nada yang tampak biasa saja. Orang yang bertanggung jawab atas Istana Dewa Racun tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya kacau. Sebagai salah satu anggota inti kediaman Dewa Racun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui di mana kepala hitam Beimang berada. Namun, orang di depannya sebenarnya mengatakan bahwa dia sendiri yang memetiknya. Bukankah itu berarti dia telah masuk ke area terlarang itu? Ini membuatnya menghirup udara dingin dalam hati. Biarawan Beimang adalah makhluk paling beracun di dunia. Orang-orang di kediaman Dewa Racun telah menghabiskan banyak upaya di masa lalu, namun tidak ada seorang pun yang bisa memasuki area terlarang, bahkan jika mereka telah mencapai puncak level sein. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Feng Hao melakukannya, tetapi karena badan racun tertinggi masih hidup dan telah maju ke alam suci agung, itu berarti pemilik badan racun tertinggi telah sepenuhnya mengendalikan fisiknya sendiri. Dan sepertinya tidak ada seorang pun di kediaman Dewa Racun yang bisa mendapatkan biarawan Beimang. Dia masih ragu sebelumnya, tetapi sekarang Feng Hao mengatakannya, meskipun dia tidak sepenuhnya mempercayainya, setidaknya dia percaya bahwa Feng Hao tidak memiliki niat jahat. Karena dia bersedia mengambil risiko ini untuk badan racun tertinggi, dia takut badan racun tertinggi memiliki hubungan yang luar biasa dengan pemuda di depannya. Lagi pula, badan racun tertinggi tidak hanya akan menimpa penduduk kediaman Dewa Racun. Setelah memikirkan hal ini, wajah tegang orang yang bertanggung jawab atas kediaman Dewa Racun perlahan meredah, dan dia bertanya lagi, apa yang perlu saya lakukan? Jika pihak lain benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan badan racun tertinggi, kediaman Dewa Racun akan tetap bersama dengan kediaman Kaisar di masa depan. Berdasarkan situasi saat ini, tampaknya berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao, orang yang bertanggung jawab atas kediaman Dewa Racun hanya dapat membantunya dalam beberapa hal sepele. Feng Hao menghilangkan senyuman di wajahnya, dan menjadi sedikit serius dan dingin. Ia berkata dengan suara nyaring, aku hanya berharap bahwa di masa depan, kediaman Dewa Racun akan mengikuti jejak kediaman Kaisar dan bertindak secara serempak. Bisakah kau melakukannya? Iya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, orang yang bertanggung jawab atas kediaman Dewa Racun mengangguk. Sangat bagus. Rasa dingin di wajah Feng Hao meleleh seperti salju di musim semi. Dia berdiri sambil tersenyum, oke, kamu boleh keluar. Bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda dengan badan Racun tertinggi? Ketika Feng Hao berbalik, orang yang bertanggung jawab atas kediaman Dewa Racun mau tidak mau bertanya, tapi kali ini, dia jelas jauh lebih sopan. He he. Feng Hao berbalik dengan senyum puas, menatapnya, dan berkata dengan nada agak bercanda, jika saya mengatakan bahwa dia adalah putri saya, apakah Anda percaya? Anak perempuan. Mendengar dua kata ini, ekspresi wajah penanggung jawab kediaman Dewa Racun langsung membatu. Sungguh tak terlukiskan. Pikiran pertama yang ada di benaknya adalah bahwa itu tidak masuk akal. Berapa umur orang ini? Putrinya paling lama tidak akan berusia 10 tahun. Dia memiliki kemampuan Gritsagerilem sebelum usia 10 tahun. Ini membuatnya sedikit tercekik. Hanya leluhur racun tertinggi yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari badan racun tertinggi. Pada generasi selanjutnya, karena Mangakonitum Utara, tidak ada badan racun tertinggi yang berprestasi besar. Catatan di buku kuno hanya menggambarkan kekuatan leluhur racun tertinggi. Tidak ada proses pertumbuhan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengetahui seberapa cepat pertumbuhan badan racun tertinggi. Dia menundukkan kepalanya dan sepertinya sedang mencerna berita yang sulit dicerna ini. Kejutan di matanya butuh waktu lama untuk surut. Jika memang seperti yang dikatakan Feng Hao, bahwa dia adalah putrinya, maka masuk akal baginya untuk mengambil risiko memilih Mangakonitum Utara untuk putrinya. Kalau tidak, meskipun dia adalah sahabatnya, mustahil baginya untuk memasuki tempat berbahaya seperti itu tanpa peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika badan racun tertinggi benar-benar putri dari pria ini, bukankah itu berarti seluruh kediaman dewa racun akan berada di bawah komando pria ini di masa depan? 1630 Kurang dari dua jam setelah kejadian di Nandou Manor, penanggung jawab Poison God Manor mengumumkan bahwa mereka akan berdiri bersama dengan Mortal Emperor Manor. Dalam waktu singkat, badai lain terjadi. Kegilaan dan dominasi Feng Hao menyebabkan hati semua orang bergetar. Dalam waktu sesingkat itu, dia sebenarnya mampu membuat kediaman dewa racun mengutarakan pendiriannya. Hal ini menyebabkan banyak orang panik. Namun, meski mereka ingin mempermainkan beberapa trik, mereka hanya bisa menyerah setelah memikirkan insiden pelakat Nandou Residence. Dalam beberapa hari terakhir, Feng Hao tidak keluar. Dia duduk di ruang konferensi bersama Dong Fang Xuan, Gong Sun Jing, dan Xie Chong Ho, menunggu berbagai kekuatan datang. Sama seperti sekarang, orang yang bertanggung jawab atas kekuatan yang cukup besar sedang membungku kepada Dong Fang Xuan, menerima serangkaian syarat darinya sebelum akhirnya kehabisan keringat. Baginya, berada di ruangan itu seperti berada di neraka. Meskipun Feng Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, itu membuatnya merasa semakin tertekan. Dia tidak berani mengecewakan dewa ini. Haha, cara saudara Feng memberi mereka rasa obatnya sendiri sungguh brilian. Dengan cara ini, beberapa orang tidak akan berani bertindak gegabuh. Gong Sun Jing tersenyum tipis sambil menatap Feng Hao yang duduk di seberangnya. Sedikit kekaguman muncul di matanya. Dengan kemampuan Feng Hao, dia mungkin bisa membunuh semua orang yang tidak setia itu, tapi itu juga akan menyebabkan beberapa konsekuensi yang tidak terduga, menyebabkan umat manusia di benua seratus ras jatuh ke dalam kekacauan. Meskipun tindakan Feng Hao yang tampaknya gila tampaknya telah benar-benar menyinggung Nandou Manor, dia sebenarnya masih menahan diri. Paling tidak, dia membiarkan orang yang bertanggung jawab atas Nandou Manor tetap hidup. Oleh karena itu, istana Nandou tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk mempersulit istana Kaisar Fana. Saat ini, aku hanya bisa menyimpannya untuk sementara waktu, Feng Hao mengusap keningnya, merasakan sakit kepala yang datang. Jika memungkinkan, dia pasti tidak akan bersikap lunak. Namun, dia tidak bisa mengabaikan semuanya. Umat manusia di luar tidak dapat menahan dampaknya. Namun, dia percaya bahwa saat dia keluar dari Menara Seratus Ras akan menjadi hari kiamat bagi mereka. Di saat yang sama, Feng Hao juga merasa beruntung karena Gongsun Jing bukanlah musuh. Jika ya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setidaknya, jika Gongsun Jing ingin membunuhnya yang belum dewasa, seharusnya tidak terlalu sulit. Ketika dia memikirkan orang cerdas yang duduk di sampingnya, kekhawatiran di hatinya benar-benar hilang. Ngomong-ngomong, waktu tantangan di ruangan untuk menyempurnakan inti roh itu sewenang-wenang. Masih ada aturan khusus. Feng Hao bertanya pada Timur Suan. Saat ini, Istana Kaisar Manusia pasti tidak memiliki cukup ruangan, dan dia tidak ingin batu asal dalam jumlah besar berakhir di kantong orang lain karena kurangnya ruangan. Selama kamu memiliki kekuatan, kamu dapat memilih untuk menantang. Mendengar Feng Hao menyebutkan ini, mata Dong Fang Suan berbinar. Sayang sekali Istana Kaisar Manusia hanya memiliki satu ruangan, dan hanya Xie Chong Hu yang memiliki kamar sendiri. Oleh karena itu, pria itu sangat bangga pada dirinya sendiri, karena kekuatannya berada di peringkat seribu teratas di kota ke-9. Oh. Setelah Feng Hao mengangguk sedikit, dia bertanya lagi, bagaimana dengan alokasi jumlah ruangan untuk setiap balapan. Ini. Ekspresi Dong Fang Suan menjadi sedikit canggung. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan dan berkata, sejujurnya, ras manusia kita tidak punya sekutu di sini. Itu sebabnya kita hanya bisa memiliki 10 ruangan. Jika kita ingin lebih banyak ruangan, kita perlu menantang ras tertentu atau aliansi ras tertentu. Tentu saja, ini bukan sekadar kompetisi kekuatan. Kita juga bisa menggunakan jumlah untuk bertarung. Memiliki lebih banyak orang jelas merupakan suatu keuntungan. Ras manusia hanya memiliki 5.000 orang. Meski bukan yang terkecil, namun juga tidak banyak. Feng Hao sangat kuat, dan dia yakin tidak ada seorang pun di menara 100 klan yang bisa menekannya. Namun, bagaimana jika ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu orang menyerangnya secara bersamaan? He he, Feng Hao, apakah kamu berpikir untuk mengambil kamar dari ras tertentu? Mata si Echong Hu berbinar saat mendengar pertanyaan ini. Sekarang setelah dia melihat kekuatan Feng Hao, seluruh tubuhnya terasa gatal. Setiap hari, dia ingin Feng Hao mengajaknya jalan-jalan. Apa pendapatmu tentang mengambil kamar dari suku roh Dukun? Feng Hao menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman, menyebabkan ekspresi yang terakhir membeku. Lelucon yang luar biasa, suku roh Dukun adalah salah satu dari sepuluh ras teratas, dan mereka menduduki seluruh kota. Dibandingkan dengan mereka, ras manusia seperti membandingkan gajah dengan semut. Apa? Kamu tidak berani? Melihat dia terdiam untuk waktu yang lama, senyum di wajah Feng Hao semakin dalam. Para bajingan itu tidak bisa dianggap enteng. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan kekuatan jalan agung, fisik mereka tetap luar biasa dengan bantuan rune. Xie Chong Hu menunduk dan tidak berani menatap matanya. Gumamannya membuat tiga orang lainnya tertawa. Sepertinya orang ini juga adalah seseorang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kami akan merebut kota ke-10 paling lama dalam satu tahun. Setelah tertawa, Feng Hao tiba-tiba mengatakan ini, menyebabkan Dong Fang Xuan dan Xie Chong Hu menatapnya dengan kaget. Hanya Gong Sun Jing yang tidak merasa terganggu. Tampaknya menurutnya, ini bukanlah tugas yang mustahil. Dengan kecerdasannya, selama dia memiliki ahli seperti Feng Hao, dia akan mampu menghancurkan sebuah kota. Ini bukan sekedar omong kosong. Kamu benar-benar gila. Setelah beberapa lama, Xie Chong Hu bertanya padanya dengan bingung. Ekspresi seriusnya membuat Feng Hao tidak bisa menahan senyum. Wah, kakak Xie sepertinya tidak percaya padaku. Feng Hao menyentuh hidungnya dan merasa jika dia langsung menundukkan orang ini, itu akan lebih meyakinkan. Ini. Xie Chong Hu membelalakkan matanya. Setelah berpikir lama, dia berkata, orang-orang dari suku Roh Dukun semuanya pemberani dan kuat. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak orang daripada kita. Bukankah kita hanya mencari kematian? Keunggulan fisik menentukan segalanya. Di dunia luar, kekuatan keseluruhan suku Roh Dukun tidak dapat masuk dalam sepuluh besar. Namun, karena fisik mereka, mereka mampu mendominasi pagoda seratus klan. Semakin banyak orang, semakin banyak orang yang kita miliki. Feng Hao memberinya senyuman misterius dan bertanya pada Oriental Suan, Saudara Oriental, berapa banyak kamar yang dimiliki ahli nomor satu di kota ke-9? Terima kasih.